Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Sobat Indonesia dimana saja Anda berada, senang sekali saya Maria Nariki kali ini di podcast bareng BPJS Kesehatan Boyolali Dan tentu saja saat ini di samping saya sudah ada narasumber dari BPJS Kesehatan Boyolali, kabar kepesertaan Bapak Andaru Christian Nugroho dan pada kali ini kita akan membahas soal SIM ya, SIM yang kaitannya dengan BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Perpol nomor 2 tahun 2023 tentang pembuatan SIM Pak Andaru sehat Pak Andaru, mudah-mudahan selalu sehat ya, ini beberapa waktu lalu kita membahas soal implementasi Perpol tentang SKCK, kali ini tentang SIM dan kaitannya dengan BPJS Kesehatan Nah Bapak, ini kan untuk ketentuan baru ini, ini berlakunya mulai kapan sih Pak untuk ketentuan baru ini soal pembuatan SIM dan BPJS Kesehatan ini? Ya, yang berkaitan dengan SIM itu dari Perpol ya, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 2 tahun 2023 Tapi kemudian dilakukan sosialisasi dan pilot project sehingga ya baru untuk pelaksanaan secara nasional baru mulai 1 November 2024 Oh berarti baru banget ini kemarin Ya, oke, oke, berarti untuk ini kaitannya dengan ini lebih duluan yang SKCK karena SKCK 1 Agustus 2024 dan SIM-nya 1 November 2024 Ini ketentuannya baru dan fresh dan disosialisasikan, ini seperti apa ini Pak dalam tahapan sosialisasi ini sudah dilakukan atau untuk BPJS Boyolali sendiri? Ya, untuk di Pores ya, di kantor satpas namanya untuk pengurusan SIM, ya ini sudah diberlakukan Jadi setiap pemohon ya untuk pengajuan pembuatan SIM maupun perpanjangan Itu akan diminta untuk menunjukkan kepesertaan JKN aktif Nah itu sehingga saya menghibur bahwa masyarakat bagi yang ingin membuat SIM atau perpanjangan Jangan lupa untuk pastikan status kepesertanya aktif JKN ya Jaminan Kesehatan Nasional Kalau BPJS Kesehatan ini kaitannya kan SIM kan ada harus diminta syarat-syarat khusus Ini yang itu, surat keterangan sehat itu ya berarti ya Pak ya? Ya, jadi ini menambah, menambah dari yang sudah ada Jadi kalau di pembuatan SIM tentu aja ya syarat-syarat 1, 2, 3 Nah, betul, terus nanti ditambah satu lagi menunjukkan bukti kepesertaan JKN aktif Nah, yang berkaitan yang disampaikan Mbak Nana tadi tentang status kesehatan Nah itu kan kalau di kepolisian itu masuk ya Mohon maaf, kalau di BPJS Kesehatan ya itu masuk check up ya General check up General medical check up Medical check up ini tidak termasuk salah satu yang dijamin program JKN Jadi itu di luar Tapi ini menambahkan lagi ada persyaratan yang lain Dengan tujuan ya tentu saja manfaat yang lain lagi Kalau di mobile JKN sudah kelihatan Dia kesehatan, status kesehatan seperti apa kan sudah kelihatan ya Pak ya? Jadi kepolisian bisa tahu Riwayat kesehatan apa yang dimiliki oleh pemohon SIM itu begitu ya Pak ya? Ya, jadi untuk riwayat kesehatan memang ada di aplikasi mobile JKN Tetapi untuk proses pembuatan SIM itu bisa dikatakan berbeda dengan riwayat pelayanan yang saat diterima di rumah sakit Ya, jadi memang general check up yang dilaksanakan di pembuatan SIM ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengemudi ya Sementara untuk pelayanan kesehatan tentu hal yang lain lagi Nah, kalau yang kami yang jamin ya tentu yang penyakit-penyakit yang diderita pasien ya Baik itu yang berkaitan dengan mengudi atau tidak tapi Semuanya kelihatan Semuanya kalau yang kami jamin ya Tetapi yang jelas penjaminan kami adalah penjaminan di fasilitas tingkat pertama ataupun lanjutan Namun tentu ada hal-hal yang tidak dijamin ya Misalnya yang tidak dijamin itu yang sudah dijamin oleh lembaga atau asuransi lain Misalnya jasara harja Kemudian juga hal-hal yang tidak dijamin adalah misalnya untuk kosmetik ya Misalnya operasi plastik Kemudian untuk bayi tabung dan lain-lain termasuk salah satunya general check up atau medical check up Nah, itu tidak menjadi penjaminan Kenapa ini penting peserta JKN ini untuk pembuatan SIM ini? Kenapa harus? Kenapa harus? Yaitu kembali lagi ke Polisian Republik Indonesia ya Kenapa memperlakukan ini? Kenapa sampai diberlakukan perpol nomor 2 tahun 2023? Itu memang latar belakangnya program JKN ini program pemerintah BPJS Kesehatan adalah lembaga pemerintah juga Nah, dalam menyelenggarakan program JKN itu perlu dukungan dari seluruh pihak Nah, makanya Presiden Republik Indonesia menerbitkan Inpres nomor 1 tahun 2022 Yang menginstruksikan seluruh lembaga, kementerian maupun PMDA, provinsi maupun kabupaten kota Untuk mendukung program JKN ini Nah, salah satunya kepolisian dengan menerbitkan perpol nomor 2 tahun 2023 Nah, sebabnya nantinya program ini bisa sustain Sustain itu masih berkelanjutan sampai masa yang akan datang Iya, betul Nah, di sisi lain ada manfaat yang perlu bisa diperoleh bagi masyarakat Yaitu dengan kepemilikan kepesertaan JKN aktif Itu menjadi istilahnya perlindungan diri Ya, perlindungan diri sejak awal Agar nanti kalau sakit atau mendapatkan musibah sakit Sudah tidak perlu bingung pengobatan ke rumah sakitnya Berarti per 1 November nih Ketika misalnya saya nyari SIM Saya harus punya BPJS Kesehatan Berarti ketika dia Amin-amin nih Pak Kecelakaan Dia punya SIM Artinya, wah ini dia udah terdaftar nih di BPJS Kesehatan Karena kan SIM-nya udah terbit dengan syarat punya BPJS Kesehatan ya Pak Betul-betul Ya, jadi Ya, memang tidak diharapkan ya terjadi kecelakaan Tetapi kalau sampai terjadi kecelakaan Yaitu nantinya tentu akan menimbulkan biaya pelayanan kesehatan Agar terlindungi dari masalah pembiayaan pelayanan kesehatan Perlu ada jaminan Nah, ini ada 2 hal yang perlu kita pahami bersama Yang pertama, kalau kecelakaannya tunggal Nah, itu penjaminnya sesuai regulasi yang ada adalah BPJS Kesehatan Nah, kalau kecelakaan itu hal Yang bersangkutan harus melapor ke polisian Untuk mendapat surat keterangan ke polisian Nah, itu menjadi perseratan untuk mendapatkan jaminan dari JKN Nah, nanti dibawa ke rumah sakit yang merawat Nanti akan bisa diproses penjaminan JKN Tetapi kalau kecelakaan ganda Bisa dikatakan ada lawannya ya Tabraan ya Nah, itu nantinya sama Mengurus laporan ke polisian Tetapi nanti penjamin pertamanya itu bukan JKN Bukan JKN Tapi melainkan Jasa Raja Nah, berhubung Jasa Raja itu ada pelafon tertentu Ya, misalnya 20 juta Ya Nah, nantinya kalau sudah melampaui Habis ya Itu bisa dilanjutkan oleh program JKN Ya, nilai pertanggungannya maksimal segitu Ya Padahal biayanya lebih dari itu Akhirnya yang tanggung BPJS Ya, nanti kelanjutannya dari BPJS Kesehatan Melalui program JKN tentunya ya Nah, tetapi menjadi permasalahan Kalau nantinya ternyata JKN-nya tidak aktif Atau malah belum terdaftar Nah, nantinya tentu saja akan jadi kendala Nanti harus bayar sendiri Bayar sendiri Padahal nilainya juga mahal Pak sekarang ya Pak ya Semua pengobatan ya Sekarang ini nggak ada yang murah Iya, mahal Jadi memang ya ini amit-amit ya Pak ya Tapi kan kita tidak tahu begitu Kalau sudah punya BPJS Tenang hatinya Karena insya Allah Kalau hal-hal seperti itu terjadi Kita sudah ada jaminannya Ada itu Iya Kalau per 1 November 2024 Artinya ini proses integrasinya bagaimana? Apakah juga dicek ya? Melampirkan misalnya fotokopi Misalnya atau mungkin Kalau tidak melampirkan fotokopi Mungkin di formulir Sudah harus menuliskan nomernya Seperti itu Pak? Iya Saat ini Mekanismenya itu melampirkan ya Jadi di Perpol tertulis melampirkan Artinya memang ada lembar yang harus dilampirkan Itu adalah bukti kepesertaan aktif Nah Bukti kepesertaan aktif yang bisa ditunjukkan Itu salah satunya Yang pertama Melalui aplikasi mobile JKN Harapannya memang Seluruh warga Indonesia Masyarakat di Indonesia Saat ini Yang segera mendaftar JKN Dan menginstal Aplikasi mobile JKN Karena disitu adalah cara termudah Untuk akses layanan administrasi JKN Nah untuk cara download, install, dan registrasi Ya itu bisa Informasinya bisa digabat dari banyak Ya di website sudah Bahkan kalau sudah install itu sudah ada Next step apa gitu ya Pak ya Tinggal diikuti saja Diisi yang harus dipenuhi Kemudian nanti otomatis dapatkan notifikasi Ya OPP kemudian akan teregistrasi Nah Disitu ada dua hal Yaitu bisa menunjukkan Informasi status kepesertaan Ya Juga di dalamnya aja kartu KIS digital Ya Jadi disitu sudah bisa dikatakan lengkap Untuk layanan administrasi JKN Selain mobile JKN Bisa melalui layanan Pandawa Jadi layanan Pandawa itu adalah Layanan administrasi melalui WhatsApp Jadi bisa chat WhatsApp Di nomor 08118-165-165 Jadi nanti misalnya telah di chat Misalnya halo atau selamat sore Itu untuk stimulus awal ya Untuk biar nanti di respon Nah itu kemudian akan ada tiga hal Yang menu yang akan disampaikan Balasannya Ya menu administrasi Kemudian juga informasi dan pengaduan Nah di informasi itu Kalau dipilih menu informasi Nanti ada pilihan Salah satunya status kepesertaan Status kepesertaan Aktif, non-aktif Nah itu kalau dipilih lagi Nanti diminta memasukkan NIK dan tanggal lain NIK tanggal lain Nah setelah dimasukkan Nanti yang dibalas tadi Statusnya non-aktif atau aktif Dari yang bersangkutan Kalau misalnya non-aktif Artinya wah gak usah Weh rasa gak isim Ayo aktifkan dulu Ya untuk yang non-aktif Ini kadanggal ada dua hal Yang pertama non-aktif itu Karena tidak ada penanggungnya Maksudnya kalau dulu Misalnya PBI Ternyata Setelah dari validasi Sudah tidak layak Ditanggung pemerintah Non-aktif Kemudian juga Tadinya bekerja di perusahaan Ternyata sudah keluar kerja Jadinya non-aktif Nah itu perlu untuk Registrasi ulang Nah Registrasi ulang Biasanya Mereka Kalau Tidak bekerja lagi Di perusahaan Ya Mendaftarnya mandiri Ya karena mereka Sudah tidak menjadi Sudah tidak ada pemberi upah ya Iya Yang PBI Maupun yang pemberi upah Biasanya mendaftar mandiri Kemudian kalau Yang satunya Yang paling sering ditemui Itu adalah yang Peserta mendaftar mandiri Namun menunggak iuran Nah Menunggak iuran itu ada dua alternatif juga Yang pertama bisa Melunasi tunggakannya Ya jadi kalau Bagi Masyarakat yang Terdaftar CKN Mandiri Kemudian Menunggak Nah untuk mengaktifkan Bisa melunasi tunggakannya itu Langsung aktif Nah kemudian yang satunya Bisa mendaftar Namanya program rehab Ya Rehab itu Rencana pembangunan Pembayaran Pertahap Berarti Dicicil nih Pak Oh iya 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 Dicicil Ya nanti Mendaftarnya Bisa melalui Aplikasi mobile CKN Atau ke kantor BPJS Kesehatan Nah kalau sudah Ada bukti Sudah terdaftar Rehab Itu juga sudah Bisa Untuk Memenuhi persyaratan Pembuatan Oh GOD Ohh Buat Luar biasa Berarti Memang ada Ini harus dan wajib Ya per 1 November 2024 Sobat Indonesia Berarti Kalau sampai saat ini Mungkin ada jika layanan kepesertaan JKN-nya tidak aktif, segera diaktifkan. Apalagi kalau ini biasanya mereka paniknya itu mau ulang tahun, Pak. Karena biasanya pas dia pulang ulang tahun nih. Terus tidak aktif, bingung baru mereka panik. Waduh, harus aktif harus bayar begini-begitu gitu ya, Pak. Tetapi saya juga dapat pesan saat koordinasi dengan Polres, bahwa SIM itu saat ini perpanjangannya tidak lagi saat ulang tahun. Jadi lima tahunannya itu terhitung sejak diterbitkan. Oh, sejak diterbitkan. Per... Ya, misal diterbitkan hari ini, ya lima tahun kemudian harus memperpanjang terhitung sejak diterbitkan. Kalau dulu, zaman dulu kan ulang tahun. Saya masih itu, Pak. Masih Pak ulang tahun. Kemarin terakhir. Selanjutnya mulai itu. Artinya mungkin, ya biasanya kan ngikut, Pak. Kemarin habisnya kan pas ulang tahun. Berarti nanti pas ulang tahun lagi. Atau menjelang ulang tahun. Baik, baik. Baik. Semoga bermanfaat, Pak. Terima kasih atas penjelasannya mengenai implementasi Perpol nomor 2 tahun 2023 tentang pembuatan SIM yang harus menyertakan layanan kepesertaan JKN. Semoga bermanfaat podcast kali ini bersama dengan BPJS Kesehatan Buya Lali. Sobat Indonesia, saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, setara. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.